Masih ingat gak? Sering gak? Didengar kalimat itu Kepada nana-nana Kami persilakan untuk duduk Di tempat yang telah kami tentukan Apa? Apa? Ini saya bicara mengenai bahasa Indonesia Yang efektif ya Para hadirin Sering dengar gak? Sering dengar? Jangan kita pake Kita pake hadirin saja Parah yang buang Hadirin yang berbahagia Terima kasih kami ucapkan Kalo telah hadir dalam Pesta kali ini misalnya acara apa Itu harus konsen Jangan para hadirin yang berbahagia Jangan Hadirin yang berbahagia Sering pake parah? Sering Buang Para dan hadirin itu sudah satu frekuensi Parah berarti banyak orang Hadirin sudah banyak orang Itu over living jadinya Hadirin yang berbahagia Hadirin yang berbahagia Mohon tepuk tangan yang gemuruh Buat Jaha Kita ikut Kita duluan Jadi catat itu ya Jangan memakai parah Jangan memakai Jangan memakai Memperpanjang waktu Jangan memakai Waktu dan tempat Kami persilakan Itu dibuat Oke ya Nah jadi yang tadi Kita menyambung sedikit Mengenai Tidak cepat bingung Nah disini dituntut Seorang MC itu Punya wawasan yang luas Suka membaca semua ya? Pasti ya? Pasti Tahu update berita-berita terbaru Apalagi kalau acara hiburan Yang suka kita ada Lawan bicara Berduet Kita harus tahu dengan Sosialnya yang lagi update apa Sehingga Ngobrolan kita itu Tidak melantur Dan satu yang saya inginkan Ingatkan kepada kalian semua Ketika memberikan Pengarahan kepada Setiap orang yang memberi sambutan Jangan pernah Mengupas Oke Jangan pernah mengupas Apa yang disampaikan oleh Yang memberi sambutan Contoh Kepala sekolah Ataupun Kepala kantor Menjelaskan mengenai Kenaikan gaji Ya kan Kenaikan gaji oleh Setiap staff Lalu Selesailah sudah Terima kasih Atas perhatiannya Demikian sambutan Yang yang saya sampaikan Kepada anda semua Ketika kepala sekolah Dan Saya tutup dengan Assalamualaikum Waratullahi Wabarakatuh Ketika kepala sekolah Tutup Naiklah MC Hadirin yang berbahagia Demikianlah Sambutan yang diberikan oleh Kepala sekolah kita Nampaknya Gaji tahun ini Akan naik Dan kita akan merasakan Kebahagiaan Jangan pernah mengupas Seperti itu Ya Jangan pernah Mengupas Jangan pernah mengupas Apa yang disampaikan oleh Pembicara yang kita persilakan Tugas kita hanya Mengantarkan mereka Sampai dengan mereka Menutup kembali Dan kita Men-deliver Selanjutnya apa Itu tugas kita Pernah gak dengan orang mengupas Ada Ada Itu salah Jadi jangan diupas Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak kepala sekolah Yang telah memberikan Sambutan pada kesempatan kali ini Selanjutnya Kita masuki acara keempat Sambutan Bapak Kapolda Yang akan berikan Jadi jangan sampai Mengupas Nanti Kapolda selesai Itulah Nampu-nampu jangan dipakai Bapak Ibu ya Jangan mengupas Ingat ya Catat lagi Jangan mengupas Ulasan Setiap pembicara